. Pedang panjang di tangan Lin Suan menebas ke bawah, membelah langit dan bumi saat mendarat di tubuh Jendral Naga Pertama. Rambut Jendral Naga Pertama acak-acakan saat dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu, dia membeku dalam kehampaan. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mata Jendral Naga Pertama melebar saat cahaya di matanya menghilang. Mustahil. Dia mengucapkan tiga kata ini dengan susah payah sebelum lehernya miring dan jiwanya hancur. Apakah dia sudah meninggal? Kaisar Kuasi dari Kelanggu berseru kaget. Orang-orang lainnya tersadar dan terkesiap. Jendral Naga Pertama itu tinggi dan perkasa. Seberapa mengerikankah dia? Namun, dia telah jatuh. Ini bukanlah kekalahan. Jiwanya telah hancur dan ia tidak dapat dihidupkan kembali. Mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa orang dari Tanah Dewa juga ketakutan. Dan, apakah ini Lin Woody dari alam semesta? Dia terlalu kuat. Mungkinkah dia tak terkalahkan di bawah alam Kaisar Agung? Cahaya reinkarnasi muncul di mata Lin Suan saat dunia enam jalan menyelimuti tubuh lawannya. Lalu, dia menyingkirkan tubuh lawannya. Kerumunan orang tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Lin Suan melakukan ini. Lin Suan tidak menjelaskan. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Siapa yang berani menyerang Divine Union di masa depan? Begitulah nasib mereka. Setelah selesai berbicara, Lin Suan melambaikan tangannya, menyelimuti langit saat ia meraih suku naga. Orang-orang dari suku naga ketakutan. Oh, mereka putus asa. Bahkan Jenderal Naga pertama telah meninggal. Bagaimana mereka bisa melawan? Namun, yang mengejutkan mereka, Lin Suan tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia menekan mereka. Kemudian, Lin Suan melemparkan orang-orang ini ke dalam persatuan ilahi. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu kembali ke Divine Union. Di langit, Lin Suan dan yang lainnya menghilang. Namun, orang-orang di sekitarnya seperti patung saat mereka berdiri di sana. Mereka benar-benar terlalu terkejut. Dalam benak mereka, mereka masih mengingat pertempuran sebelumnya. Ini adalah pertempuran legendaris. Mungkin, bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih mengingatnya. Pada saat ini, terdengar suara mendengus dingin dari kejauhan. Apa, apakah orang-orang dari Tanah Dewa masih berani tinggal di sini? Jika aku melihat seseorang dari Tanah Surgawi turun ke alam semesta, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Suara Lin Suan bergema ke segala arah. Beberapa orang dari Tanah Dewa yang menyaksikan pertempuran itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lin Gongzi, ampuni aku, aku akan pergi sekarang juga. Lin Gongzi, jangan khawatir. Kita tidak akan datang ke alam semesta kecil ini lagi. Orang-orang dari negeri Surgawi ketakutan. Mereka berbalik dan melarikan diri. Itu terlalu menakutkan. Siapakah yang berani menyinggung perasaannya? Inilah dewa yang tak terkalahkan. Para ahli dari Bintang Kaisar tersembunyi tercengang. Lagi pula, sudah lama sejak para ahli dari Tanah Dewa tiba. Mereka ditekan oleh pihak lain hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Bahkan, mereka hanya bisa menjadi tawanan. Namun, kata-kata Lin Suan telah membuat orang-orang ini merasa seperti anjing liar. Kesenjangan di antara mereka sungguh terlalu besar. Begitu besarnya sehingga mereka hanya bisa memandangnya. Persatuan ilahi. Semua orang bersorak. Mereka benar-benar terlalu bahagia. Kali ini, mereka tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi mereka juga menjadi terkenal. Di masa mendatang, tidak banyak orang yang berani berperilaku kejam di sini. Semua orang berkumpul bersama. Phoenix Tua, Patriark Dunia Fantasi, Patriark Alam Liar yang Buas, dan yang lainnya semuanya datang untuk bersulang bagi Lin Suan. Setelah jamuan makan, semua orang beristirahat. Lin Suan juga datang ke istana. Sueki membawakannya secangkir teh dan berkata, Suamiku, istirahatlah. Lin Suan mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Lin Suan sangat damai. Pada hari ini, Lin Suan melambaikan tangannya dan enam jalan reinkarnasi muncul. Tubuh Jenderal Naga pertama muncul dari dalam. Sueki terkejut. Suamiku, kamu tidak membunuhnya sepenuhnya, kan? Kau masih meninggalkan sebagian jiwanya. Lin Suan mengangguk. Benar sekali. Sueki berkata, apakah kau ingin dia menyerah? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Orang ini telah mengikuti Raja Naga untuk waktu yang lama. Tidak mungkin baginya untuk tunduk kepada kita. Aku akan mengambil jiwanya dan melihat apakah ada informasi yang berguna. Sedangkan untuk anggota ras naga lainnya, jangan bunuh mereka. Di masa depan, aku akan memimpin ras naga lagi. Semua orang ini akan menjadi milikku. Aku tahu. Aku akan pergi dan memberi mereka instruksi. Sueki mulai memberi instruksi kepada orang-orang di Persatuan Ilahi. Perlakukan anggota ras naga dengan baik. Lin Suan memang telah menekan sebagian jiwa yang tersisa. Jenderal Naga pertama berteriak gila dan mencoba melawan. Namun, bagaimana ia bisa menolak? Jiwanya telah diambil. Lin Suan tidak bisa mendapatkan rahasia Kaisar Naga. Metode Kaisar Agung terlalu mengerikan. Bawahannya pasti tidak akan meninggalkan kenangan jiwa apapun. Namun, Lin Suan tidak mengumpulkan informasi apapun tentang Kaisar Naga. Sebaliknya, ia mengumpulkan informasi tentang Ratu Naga. Sudah lama sejak Jenderal Naga pertama kembali. Selama waktu ini, dia telah mengikuti Ratu Naga dan mengalami banyak hal. Apa yang diinginkan Lin Suan adalah kenangan ini. Seperti yang diharapkan. Dia melihat banyak hal. Misalnya, bagaimana Ratu Naga dikejar oleh Kaisar Tulang dan bagaimana dia bergabung dengan alam Paramita. Juga, bagaimana Ratu Naga telah memerintahkan Jenderal Naga lainnya untuk mencari Kaisar Naga. Ini termasuk Naga Api Neraka, yang menyamar sebagai Jenderal Naga ke-6. Huff! Lin Suan mendengus dingin dan akhirnya menghancurkan jiwa yang tersisa. Selanjutnya, dia menatap tubuh Jenderal Naga pertama dan mengambil urat naga dan darah naga. Itu berisi hukum dan esensi yang sangat mengerikan, Lin Suan menyimpannya. Dia tidak memakannya. Dia siap memberi hadiah kepada ahli ras naga lainnya di masa depan. Jenderal Naga pertama bisa dikatakan sangat menyedihkan. Senjata dan harta karun semuanya diambil oleh Lin Suan. Sisanya diubah menjadi kabut berdarah oleh Lin Suan dan tidak ada lagi. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan memasuki dunia pedang dan menemukan bahwa Naga Merah sedang mengalami kesengsaraan. Sepertinya dia akan segera menerobos dan menjadi Raja Mahkota 8. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Ia mulai mengirimkan suaranya kepada Murong King Cheng, Yan Ruyu, Bai Susu dan yang lainnya. Biarkan mereka kembali. Masih ada dua pembuluh darah naga yang belum dikumpulkan. Kali ini, Lin Suan berencana untuk membiarkan orang-orang ini masuk dan membiarkan mereka menerobos bersama. Berita tentang pertempuran itu menyebar. Untuk sesaat, bintang kaisar tersembunyi terkejut. Seluruh alam semesta terkejut. Apakah Lin Woody kembali? Ya Tuhan, dia telah membunuh jenderal naga nomor satu dengan cara yang begitu mendominasi. Dia membunuh banyak ahli di alam dewa. Dia benar-benar terlalu kuat. Ketika kami melihat orang-orang dewa jatuh ke tanah, kami hanya bisa berlutut dan menyembah mereka, tetapi dia bisa membunuh mereka. Orang ini pasti akan menjadi kaisar agung di masa depan. Suami idamanku itu seperti ini, pahlawan yang tiada taraf. Beberapa wanita muda memiliki bintang di mata mereka. Adapun para pakar dari generasi tua, semuanya mendesah. Sungguh, setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Kita sudah tua, dan masa depan adalah milik mereka. Ketika berita itu menyebar hingga ke tanah dewa, banyak sekali orang di sana yang terkejut. Apa, sekelompok ahli sekte Matahari Surgawi telah meninggal. Di antara mereka ada beberapa tetua tingkat Raja Mahkota Sembilan. Rasanya seperti kiamat, semua orang menjadi gila. Perlu diketahui bahwa sekte Matahari Surgawi juga merupakan monster besar di kedalaman tanah dewa. Ia adalah bawahan Raja Surgawi dunia lain. Ia agung dan perkasa. Ketika ia muncul, orang-orang di alam semesta akan tunduk padanya sebagai budak. Sekarang, siapa yang berani membunuh orang seperti itu? Apakah mereka ingin mati? Apakah mereka ingin mati? Namun, itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar mengejutkan. Siapa itu? Apa, apakah Lin Woody di alam semesta? Apakah pemuda itu? Dia terlalu sombong. Ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Jenderal Naga pertama telah tewas, dan orang-orang dari Ras Naga juga telah dikalahkan. 5852 Jenderal Naga pertama adalah ahli nomor satu di bawah Kaisar Naga. Sekarang, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Tanah Dewa. Banyak sembilan Raja Mahkota yang menantangnya di masa lalu. Pada akhirnya, mereka semua dikirim terbang dengan sebuah tamparan. Kekuatan pihak lain tak terduga. Sekarang, dia juga terjatuh ke alam semesta kecil. Keberadaan mengerikan macam apa yang ada di alam semesta kecil itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Seseorang menganalisis dan berkata bahwa mereka telah pergi ke planet Kaisar tersembunyi. Dunia itu sangat mengerikan dan telah mengubur lebih dari satu Kaisar Agung. Mungkinkah mereka pergi ke makam kuno seorang Kaisar Agung dan dibunuh oleh mekanisme seorang Kaisar Agung? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk. Itu mungkin. Seseorang berkata, Tidak, saya mendengar bahwa Lin Woody yang membunuhnya. Apa, Lin Woody lagi? Itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Jendral Naga pertama. Banyak orang menggelengkan kepala dengan gila. Mereka lebih percaya bahwa dia telah dibunuh oleh mekanisme Kaisar Agung. Namun tak lama kemudian, berita itu menyebar. Beberapa orang dari jalan keabadian telah kembali dari alam semesta kecil. Mereka berkata, Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Lin Woody lah yang membunuh Jendral Naga pertama. Berita ini menyebabkan keributan besar. Banyak orang terkejut, Lin Woody telah menjadi begitu kuat. Ya ampun, dia tidak jauh dari alam Kaisar Agung, kan? Di era ini, Lin Woody bisa menjadi Kaisar Agung. Suara-suara keheranan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Ketika berita itu menyebar hingga ke kota Naga, Ratu Naga menjadi sangat marah. Dia menghancurkan kekosongan itu. Apa, Jendral Naga pertama sudah mati. Dia tidak bisa menerimanya. Tujuh Jendral Naga adalah perlindungan yang ditinggalkan Kaisar Naga untuknya. Dengan kekuatan ini, dia bisa menyapu bersih suatu wilayah. Namun kini, Jendral Naga pertama yang paling penting telah mati. Lin Woody, Lin Woody lagi. Nama ini bagaikan mimpi buruk yang bertahan lama. Pertama, itu adalah putranya. Sekarang, itu adalah ahli nomor satu baginya. Mereka semua telah jatuh ke tangan pihak lain. Aku ingin balas dendam. Aku harus menangkapnya dan menyiksanya selama ribuan tahun. Aku akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mata Ratu Naga memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Kali ini, dia akan mengambil tindakan secara langsung. Para pria, kumpulkan para Jendral Naga yang tersisa dan hubungi orang-orang dari Sekte Matahari Surgawi. Kita harus menyerang bersama. Kali ini, tubuh dan jiwa Lin Woody akan hancur. Bukan hanya dia saja, melainkan persatuan ilahi yang didirikannya, sanak saudaranya, dan teman-temannya, semuanya akan masuk neraka. Sebuah suara pembunuh terdengar. Seluruh ras naga mulai bergerak cepat. Pada saat yang sama, Sekte Matahari Surgawi juga marah. Jatuhnya beberapa Raja Sembilan Mahkota merupakan tamparan keras bagi wajah mereka. Mereka tidak dapat menanggungnya. Setelah menerima berita dari Ratu Naga, mereka memutuskan untuk segera pindah. Ketua Sekte Matahari Surgawi mulai mengumpulkan anak buahnya. Badai akan segera menyerang. Seluruh tanah dewa menjadi represif. Semua orang tahu bahwa ini adalah malam datangnya Badai. Kemungkinan besar ras naga dan Sekte Matahari Surgawi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tidak akan lama lagi sebelum mereka menyerbu ke alam semesta. Pertempuran besar akan segera dimulai. Dia bertanya-tanya apakah Lin Wudi dapat menahannya. Di Tanah Surgawi, banyak orang terkejut dan berdiskusi. Yan Ruyu juga cemas setelah mendengar berita itu. Tak lama kemudian, dia menerima pesan Lin Xuan dan segera kembali ke Divine Union. Dia bukan satu-satunya. Murong King Cheng, Bai Susu, dan yang lainnya dari Serikat Dewa juga terkena dampaknya. Itu sama saja. Pada saat ini, banyak ahli meninggalkan jalan abadi. Seperti bintang jatuh, ia terbang ke alam semesta di bawahnya. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik di alam semesta menatap ke langit. Pemandangan ini terlalu spektakuler. Apakah orang-orang Tanah Dewa telah tiba? Beberapa orang ketakutan. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa hal itu tidaklah demikian. Seseorang berteriak kaget. Mereka adalah orang-orang dari alam semesta kita yang telah pergi ke Tanah Abadi untuk mendapatkan pengalaman. Mereka telah kembali. Aura orang-orang ini menakutkan. Banyak di antara mereka yang merupakan Kaisar Semu. Tanah Dewa terlalu misterius. Orang-orang ini iri. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang ini semua terbang ke arah yang sama. Mereka telah memasuki bintang Kaisar tersembunyi, menyebabkan bintang Kaisar tersembunyi terkejut. Klan Kaisar Agung juga berjaga-jaga. Siapakah orang-orang ini? Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa orang-orang ini semua terbang ke arah persatuan ilahi. Apakah orang-orang dari persatuan ilahi telah kembali? Keluarga Ye terkejut. Keluarga Gu juga menyipitkan mata mereka. Sepertinya Lin Woody juga takut. Huh. Suku gagak emas menggelengkan kepala dan mencibir. Mereka sudah selesai. Aku sudah mengatakan bahwa mereka yang menyinggung Tanah Dewa pasti akan mati. Terutama mereka yang menyinggung orang-orang yang terkait dengan Paramita. Mereka sedang mencari kematian. Jadi bagaimana jika Lin Woody memanggil kembali para ahli dari Divine Union? Bisakah mereka menahan amarah Paramita? Si kembar takdir dan beberapa klan lain yang menaruh dendam terhadap Lin Suan mencibir. Mereka siap menonton lelucon. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Suan akan jatuh. Di pihak persatuan ilahi. Itu cukup meriah. Kembalinya Murong King Cheng, Yan Ruyo, Bai Susu dan yang lainnya membuat persatuan ilahi sangat bahagia. Saudara Suan, Murong King Cheng dan yang lainnya dengan senang hati datang ke sisi Lin Suan. Kamu akhirnya kembali. Bagaimana? Mereka masih belum tahu apa yang terjadi seratus ribu tahun lalu. Lin Suan dan yang lainnya berkumpul bersama. Lin Suan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Murong King Cheng dan yang lainnya terkejut ketika mendengarnya. Apakah dia benar-benar membunuh seorang setengah kaisar? Mereka terlalu terkejut. Setengah kaisar. Setengah dari tubuh kaisar agung. Itu adalah tubuh kaisar agung. Meskipun tidak memiliki kiabadi, itu cukup untuk mengalahkan semua setengah kaisar. Namun, Lin Suan telah berhasil membunuh orang yang begitu menakutkan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kekuatannya terlalu kuat. Lin Suan berkata, Benar sekali. Setengah dari katak itu telah jatuh dan semuanya belum berakhir. Aku berencana untuk membunuh separuh tubuh kaisar agung berjubah hijau lainnya juga. Aku sudah menjadi Raja Sembilan Mahkota. Begitu cepat, Murong King Cheng dan Yan Ruyu terkejut. Bagaimanapun, mereka hanya tujuh Raja Mahkota. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk menerobos daripada Lin Suan. Meskipun mereka juga putri-putri yang bangga dengan kartu truf yang luar biasa, mereka masih sangat kuat. Mereka tidak memiliki kartu truf sebanyak Lin Suan. Jumlah kekuatan yang dibutuhkan Lin Suan terlalu banyak. Tubuh ilahi membutuhkan banyak kekuatan. Rinnegan juga membutuhkan kekuatan. Yang lebih penting lagi, jiwa pedang naga agung. Jiwa pedang naga agung membutuhkan kekuatan. Bahkan sepuluh Raja Sembilan Mahkota yang digabungkan tidak akan cukup. Meski begitu, Lin Suan masih mampu menerobos dengan lancar dan menjadi Raja Sembilan Mahkota. Orang bisa membayangkan betapa besar kekayaan yang diperolehnya. Lin Suan berkata, Saya memang telah memperoleh keberuntungan besar. Sebagian kekuatan diberikan kepadaku oleh Senior Ras Naga, Raja Sepuluh Mahkota. Sebagian kekuatannya berhasil aku kumpulkan. Raja Sepuluh Mahkota. Semua orang terkejut. Itu adalah eksistensi yang legendaris. Berapa bagian daya lainnya? Yan Ruyu penasaran. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Seratus ribu tahun yang lalu, aku mengumpulkan sejumlah fena naga dan menyembunyikannya dengan hati-hati. Seratus ribu tahun telah berlalu. Itu adalah jumlah kekuatan yang mencengangkan. Apa? Benar-benar. Mata murong King Cheng berbinar. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ini. Lin Suan berkata, Aku memanggilmu kembali untuk masalah ini. Aku ingin kalian berdua menerobos bersama. Saya ingin persatuan ilahi terwujud bersama-sama. Saya ingin seluruh alam semesta, termasuk penduduk tanah dewata, menyaksikannya. Bagaimana saya menciptakan keajaiban? Lima ribu delapan ratus lima puluh tiga. Terobos bersama. Orang-orang dari Divine Union tercengang ketika mendengar ini. Mata mereka memerah. Pemandangan macam apa ini? Mereka tidak dapat membayangkannya. Persatuan ilahi sangat besar dan ada banyak pengikut. Menerobos bersama-sama bagaikan sebuah legenda. Namun, tatapan Lin Suan tegas. Dia merasa bahwa dua urat naga yang tersisa sudah cukup bagi orang-orang ini untuk menerobos bersama-sama. Selanjutnya, mereka mulai membuat persiapan. Lin Suan membagi orang-orang menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Murong King Cheng, sementara kelompok lainnya dipimpin oleh Yan Ruyu. Mereka akan memimpin orang-orang dari persatuan ilahi kedua urat naga. Di sisi lain, Lin Suan secara pribadi pergi ke tempat di mana dua urat naga berada dan membuka segelnya. Sebelum mereka berangkat, ada hal lain yang terjadi. Naga merah muncul dari dunia pedang. Dia tertawa terbahak-bahak. Ben Huang telah berhasil menembus dan menjadi juara delapan mahkota. Hebat sekali. Siapa yang berani melawannya? Dia sangat sombong. Ruzilong, kamu juga sudah berhasil. Murong King Cheng dan yang lainnya tersenyum dan menyapanya. Lin Suan tersenyum. Saya tidak perlu mengirim klon. Kamu dan aku akan pergi ke salah satu pembuluh darah naga. Lin Suan memberi tahu mereka rencananya. Naga merah terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum. Kau benar-benar murah hati. Dulu, ada seorang kaisar yang ingin naik ke dinasti abadi Yuhua. Hari ini, ada anda yang ingin seluruh persatuan ilahi menerobos bersama. Ini adalah masalah besar yang akan diwariskan turun-temurun sepanjang sungai waktu. Namun, saya menyukainya. Kali ini, kita harus bertindak cepat. Sang naga merah pun tidak bisa menunggu. Selanjutnya, waktunya bagi semua orang untuk bergerak. Lin Suan dan Murong King Cheng membentuk kelompok dan terbang ke salah satu pembuluh darah naga. Naga merah, Yan Ruyu, dan yang lainnya pergi ke yang lain. Semua anggota persatuan ilahi pergi dengan cara yang megah saat mereka mengambil susunan teleportasi dan menghilang. Di alam semesta yang luas, ada sebuah planet yang penuh dengan gurun. Gurun yang luas itu sunyi. Namun, pada saat ini, sekelompok orang turun. Orang-orang ini berdiri di kehampaan bagaikan dewa dan setan. Mereka seperti awan gelap yang menekan kota, menyebabkan seluruh dunia berguncang hebat. Ada juga makhluk-makhluk di dunia gurun. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Seorang kaisar kuasi langsung datang dan bersujud. Siapa kamu, senior? Saya bersikap sopan di sini. Tunggulah di luar. Jika anda beruntung, anda akan memperoleh keberuntungan anda sendiri. Suara Lin Suan terdengar. Orang-orang ini adalah Murong King Cheng, Lin Suan, serta beberapa anggota persatuan ilahi. Ini termasuk Old Phoenix. Ada juga pakar lain. Orang-orang ini sangat bersemangat. Lin Suan melambaikan tangannya, mencabik-cabik padang pasir. Dari bawah, cahaya mengerikan dari formasi susunan bisa terlihat. Dunia gurun pun terguncang. Pupil mata sang kaisar kuasi mengecil. Ternyata ada tempat misterius di bawah gurun, dan dia tidak mengetahuinya. Namun, dia sangat bijaksana. Dia mundur jauh dan menyegel jiwanya. Dia tahu bahwa kelompok orang ini sangat menakutkan. Jika dia bertindak gegabu, dia mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Oleh karena itu, dia harus bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Formasi susunan yang mengerikan itu memancarkan kekuatan misterius. Para kaisar semu tidak dapat membukanya sama sekali. Namun, Lin Suan mampu membukanya dengan mudah. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan hukum-hukum nomologi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke bawah. Formasi susunan itu perlahan terbuka. Kemudian, raungan naga yang mengerikan membubung ke angkasa dan menyapu seluruh daratan. Lin Suan melambaikan tangannya dan aura pedang tak terlihat menyelimuti seluruh dunia gurun. Orang-orang di luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Banyak sekali makhluk di dunia gurun menatap ke langit. Mereka melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Naga-naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang ribuan mil ke angkasa, menembus awan-awan. Mereka memamerkan taring-taring mereka dan mengacungkan cakar-cakar mereka. Aura kepala naga itu sungguh mengerikan. Masing-masing naga raksasa dapat dengan mudah menghancurkan dunia gurun. Murong King Cheng, Phoenix Tua, dan yang lainnya juga tercengang. Ini adalah pembuluh darah naga dari seratus ribu tahun yang lalu. Sungguh luar biasa bahwa pembuluh darah itu telah berkembang hingga hari ini. Berapa banyak daya yang terkandung di tempat ini? Lin Suan berkata, teruslah maju. Masuklah dan tembuslah sepuasnya. Ini kesempatanmu. Murong King Cheng menganggup dan melangkah masuk. Phoenix Tua juga menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya, Fu Hongye, Sangguan Xiao Xian, dan murid-murid persatuan ilahi lainnya masuk satu demi satu. Mereka diselimuti oleh aura naga yang tak terbatas. Pada saat berikutnya, mereka mulai menyerapnya dengan sekuat tenaga. Di bintang lain di alam semesta, bintang itu sepenuhnya tertutup oleh air laut. Pulau-pulaunya seperti bintang, dihiasi dengan bintang-bintang. Sekelompok orang juga turun ke dunia bintang ini. Mereka adalah naga merah, Yan Ruyu, Bai Susu, dan para ahli lainnya dari persatuan ilahi. Setelah tiba, naga merah pertama kali membentuk formasi susunan yang menyelimuti seluruh dunia air laut. Di dunia air laut, banyak sekali binatang iblis yang mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan raungan yang ganas. Pada akhirnya, naga merah melepaskan garis keturunan naga dan harimau dan mengguncang sekelompok binatang iblis, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Mereka semua terkapar di tanah. Naga merah mengayunkan cakarnya dan laut terbelah, memperlihatkan formasi susunan di dalamnya. Kemudian, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing panjangnya puluhan ribu meter. Mereka menyapu langit dan bumi. Yan Ruyu dan yang lainnya juga terkejut. Apakah ini yang kau tinggalkan seratus ribu tahun yang lalu? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bay Susu sangat gembira. Dengan kekuatan ini, aku pasti bisa menerobos. Selanjutnya, Yan Ruyu dan yang lainnya memasuki pembuluh darah naga di depan mereka. Naga merah sekali lagi menyelimuti area itu dengan formasi susunan. Dia berdiri di luar formasi susunan itu, matanya berkedip-kedip. Teroboslah. Mari kita lihat keajaiban apa yang bisa kamu ciptakan. Lin Suan dan naga merah tidak masuk. Itu karena mereka baru saja menerobos belum lama ini. Bahkan Sueki tidak masuk. Lagi pula, terobosan yang berkelanjutan akan mengacaukan hati dao mereka. Mereka semua menunggu di luar, menjaga tempat itu. Pada saat yang sama, badai bergejolak di Tanah Dewa. Kali ini, Raja Surgawi tampaknya benar-benar marah. Bukan hanya Sekte Matahari Surgawi. Selain Sekte Matahari Surgawi, ada empat sekte lain yang bergabung. Lima sekte utama telah bersatu. Mereka siap menghancurkan Divine Union dan Lin Woody. Hal ini menggemparkan penduduk Tanah Dewa. Seseorang berkata, seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi. Dia agung dan perkasa dan tidak membiarkan siapapun menantangnya. Tidak peduli siapapun orangnya, dia harus membunuh mereka dengan sekuat tenaga. Lima sekte besar yang digabungkan sudah cukup untuk menyapu bersih semuanya. Bersama dengan suku naga, ada enam sekte besar. Siapa di dunia ini yang dapat menghentikan mereka? Selain dari Kaisar Agung Sejati, tak ada yang mampu. Mereka tahu bahwa Persatuan Ilahi dan Lin Woody telah berakhir. Long Yu juga gembira saat mendengar berita itu. Sejujurnya, dia juga tidak menduganya. Tampaknya Raja Surgawi benar-benar marah. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Lin Woody sekaligus. Suku naga dan lima sekte utama bertemu dan enam sekte utama berangkat menuju Persatuan Ilahi. Orang-orang di Tanah Dewa terkejut. Ayo kita pergi dan melihatnya. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang mengikutinya. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi peristiwa mengejutkan yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Ketika berita itu menyebar ke seluruh jagad raya, hal itu menyebabkan gelombang kejutan lainnya. Alam semesta, masa purba, dan seluruh langit serta wilayah lainnya bergetar. 5854 Orang-orang dari klan gagak emas tertawa terbahak-bahak saat mendengar berita itu. Lin Woody telah meninggal. Si kembar takdir juga tertawa sinis. Aku ingin melihat bagaimana dia jatuh dengan mataku sendiri. Selain mereka, ada juga beberapa klan dan sekte yang memiliki dendam terhadap Lin Xuan. Mereka tidak bisa mengalahkan Lin Xuan dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh harapan pada enam sekte besar. Orang-orang dari keluarga Ye dan klan Phoenix khawatir. Mereka memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan persatuan ilahi, jadi wajar saja jika mereka harus menyampaikan berita tersebut. Mereka buru-buru memberi tahu orang-orang di sekitar mereka untuk mengungsi. Alam semesta itu luas dan tak terbatas. Jika mereka bersembunyi, bahkan orang-orang dari tanah dewa pun tidak akan dapat menemukan mereka. Namun, saat mereka tiba di Divine Union, mereka tercengang. Tidak peduli bagaimana mereka menyampaikan berita itu, tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan dari persatuan ilahi. Tidak ada seorang pun yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang-orang dari persatuan ilahi telah melarikan diri? Ketika berita ini keluar, banyak sekali orang yang gempar. Orang-orang dari klan gagak emas mendengus. Lin Woody, kurasa dia hanya seorang pengecut. Si kembar destini menggertakkan gigi. Dia berlari cepat. Orang-orang dari Gunung Abadi dan Gunung Sunyi juga mendengus. Apakah menurutmu semuanya berakhir hanya karena kau melarikan diri? Kali ini, Paramita bergerak. Dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kami dapat menemukanmu di mana saja di alam semesta. Segala macam diskusi bisa didengar. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang-orang dari Divine Union tidak melarikan diri. Mereka justru menerobos. Itu bukan satu atau dua terobosan, tetapi semuanya sekaligus. Sementara bintang kaisar tersembunyi sedang dalam keadaan terguncang, dua wilayah di alam semesta sedang mengalami perubahan yang menggemparkan. Setiap hari, raungan naga yang mengerikan akan terdengar. Kekuatan raungan itu bahkan membuat kaisar batas menjadi pucat. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di dalam pembuluh darah naga dan mulai menyerap energi dengan panik. Akhirnya, seseorang menarik petir. Lin Swan dan naga merah terus-menerus memperhatikan. Kapan saja ada yang hendak menerobos, mereka akan segera memisahkannya. Mereka akan menempatkannya di tempat terpisah sehingga tidak akan memengaruhi orang lain. Maka, satu demi satu, kesengsaraan mulai turun ke tempat itu. Orang-orang dari Serikat Dewa mulai menerobos dengan cepat. Pada akhirnya, Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan Bai Su mengambil inisiatif untuk menerobos. Antara langit dan bumi, Guntur bergemuruh, cukup untuk menghancurkan dunia manapun. Untungnya, Lin Swan dan naga merah cukup kuat untuk mengendalikan formasi tersebut. Kalau tidak, pemandangan di sini pasti sudah lama menarik perhatian orang luar. Akhirnya, ketika kilat di langit menghilang, satu demi satu sosok berjalan keluar dari celah spasial. Mereka tertawa dan berkata, saya sudah berhasil, saya benar-benar berhasil. Bai Su juga terbang keluar. Dia berpikir dalam hati, apakah dia benar-benar menjadi juara bermah kota delapan. Sejujurnya, dia bahkan tidak berani bermimpi bahwa dia benar-benar akan menjadi juara delapan kali. Kalau saja orang tuanya tahu tentang ini, mereka pasti akan sangat gembira. Dia menatap Lin Swan dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa mencapai level ini dalam hidup saya. Lin Swan tersenyum. Kita berteman. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Kamu telah mengepalai persatuan ilahi saat aku pergi, jadi inilah yang pantas kamu dapatkan. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang sopan lagi. Mari kita bekerja sama untuk melawan musuh. Bai Su Su menganggup dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Sangguan Xiao Xian, Fu Hongye dan yang lainnya juga menerobos. Mereka semua berhasil maju dan menjadi juara delapan kali. Yang lainnya juga menerobos tingkat kultivasi. Phoenix Tua muncul. Dia belum berhasil, karena dia sudah menjadi juara bermah kota sembilan. Jika dia berhasil lagi, dia akan menjadi kaisar raja. Akan tetapi, kekuatan kecil ini tidak cukup baginya untuk maju dan menjadi kaisar agung. Seorang kaisar tidak hanya mementingkan kekuasaan. Dia juga membutuhkan kesempatan lain. Namun, Phoenix Tua juga sangat gembira. Hal ini karena kekuatannya pada juara sembilan mahkota itu juga meningkat. Sekarang, jika dia menghadapi Qin Li Huo lagi, dia akan mampu mengalahkannya dalam seratus gerakan. Di sisi lain, Patriark Dunia Fantasi dan Patriark Belantara Buas juga telah menjadi juara delapan mahkota. Mereka sangat gembira dan menganggapnya tak dapat dipercaya. Yang terpenting, Murong King Cheng dan Yan Ruyu belum keluar. Hal ini membuat banyak orang khawatir. Lin Suan berkata, tidak apa-apa. Mereka berdua sangat berbakat. Saya pikir mereka akan berhasil dan menjadi juara sembilan kali. Lin Suan menatap petir dan mulai menunggu. Sungguh, kilat terobosan mereka lebih mengerikan. Namun, semuanya berlalu tanpa ada kesalahan. Ketika mereka berdua kembali, mereka telah menjadi juara bermahkota sembilan. Kekuatan dalam tubuh mereka sangat mengerikan. Ini hebat. Kedua wanita cantik itu sangat gembira. Senyum mereka membuat dunia kehilangan kemegahannya. Kita berhasil. Kita benar-benar berhasil. Naga merah pun tampak sangat bersemangat. Mereka benar-benar telah mendapatkannya. Orang-orang dari Divine Union semuanya telah berhasil. Tidak semua orang telah menjadi kaisar semu. Namun, semua orang berhasil menembusnya. Ini benar-benar langkah yang menggemparkan. Pembuluh darah naga di dunia juga perlahan menghilang. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi pecahan dan berserakan di tanah. Misi mereka telah selesai. Ayo kembali. Lin Suan melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang kembali ke persatuan ilahi. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa atmosfer di bintang kaisar tersembunyi berbeda. Apa yang telah terjadi? Setelah orang-orang ini kembali, mereka segera pergi untuk menyelidiki. Segera setelah itu, mereka menerima berita. Ras naga dan lima sekte besar di bawah Bian telah bersatu. Enam sekte besar ingin mengepung persatuan ilahi. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Sang naga merah menggertakkan giginya. Bay Susu berkata, Biarkan mereka datang. Siapa yang takut? Persatuan ilahi kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Memang, yang lainnya tidak takut sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat. Mereka semua telah berhasil menerobos dan ingin menguji kekuatan mereka. Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar ini. Oh, Long Yu datang. Bagus sekali. Awalnya aku ingin mencarinya. Siapa sangka dia akan datang sendiri kepadaku? Setelah berhadapan dengannya, aku akan menyatukan ras naga. Jika Long Yu tidak berpihak pada Bian, mungkin Lin Suan tidak akan berpikir untuk mengendalikan ras naga. Bagaimanapun, Long Xiao Tian telah berkorban banyak demi ras naga. Namun, Long Yu terlalu hina. Dia benar-benar telah melanggar sumpah ras naga. Ras naga tidak akan pernah tunduk. Long Yu sebenarnya telah memimpin orang-orang ras naga untuk tunduk kepada musuh. Lin Suan tidak tahan dengan hal ini. Oleh karena itu, dia ingin mengambil alih ras naga. Lin Suan berkata kepada orang-orang di sampingnya, kalian baru saja mencapai terobosan. Manfaatkan waktu ini untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi kalian. Pertarungan hebat akan segera terjadi. Aku akan memimpin kalian untuk menciptakan keajaiban lainnya. Ya. Semua orang menanggapi dan kemudian kembali ke istana masing-masing untuk beristirahat. Lin Suan memimpin Sueki dan naga merah ke berbagai tempat di kota kuno dan bintang kaisar tersembunyi. Ketika yang lain melihat Lin Suan dan yang lainnya, mereka tercengang. Ya Tuhan, bukankah ini Lin Woody? Apa? Dimana dia? Itu benar-benar dia. Dia sangat tampan. Bukan itu intinya? Bukankah seharusnya dia melarikan diri? Kenapa dia masih di sini? Itu benar. Enam sekte besar akan segera tiba. Mengapa dia tidak melarikan diri? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat. Dia adalah seorang wanita muda dengan wajah memerah. Dia berkata, Lin Gongzi, cepatlah pergi. Enam sekte besar dari jalan abadi akan datang untuk membunuhmu. Cepatlah pergi. Lin Suan tersenyum dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, tapi jangan khawatir. Aku tidak peduli dengan enam sekte besar. Mereka hanya beberapa ekor semut. Kalau mereka berani datang, aku akan menamparkan mereka sampai mati. 5.855 Perkataan Lin Suan menyebar dan mengejutkan banyak orang. Lin Woody ini terlalu sombong. Dia berani mengatakan hal-hal besar seperti itu. Apakah dia tidak tahu cara menulis kata, Kematian? Beberapa orang merasa heran. Mengapa dia begitu percaya diri? Apakah dia punya kartu truf yang luar biasa? Ku dengar dia punya senjata ekstrim di tangannya. Lebih dari itu, dia punya lebih dari satu senjata ekstrim. Tiba-tiba, seseorang mencibir. Jadi apa, kali ini, dia menyinggung Raja Surgawi dunia lain? Belum lagi senjata-senjata ekstrim, Raja Surgawi dunia lain memiliki lebih dari satu Kaisar Agung. Jadi bagaimana mungkin dia takut dengan senjata-senjata ekstrim? Benar sekali. Kali ini, Raja Surgawi dunia lain benar-benar sangat menakutkan. Agaknya, enam sekte besar itu pasti membawa senjata ekstrim bersama mereka. Lalu, apa yang diandalkan Lin Woody ini? Saya pikir dia tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Itulah sebabnya dia begitu sombong. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka masih tidak optimis tentang Lin Suan. Waktu berlalu dengan lambat. Pada hari ini, sekelompok ahli akhirnya tiba di alam semesta. Aura yang kuat menyapu ke segala arah. Semua orang merasakan gelombang kepanikan. Jiwa mereka hampir terbelah. Banyak sekali orang yang berlutut dalam kehampaan. Orang-orang di bintang Kaisar tersembunyi menatap ke langit. Mereka melihat langit cerah bergulung-gulung saat ini. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Seluruh dunia berguncang. Seakan-akan kiamat akan segera tiba. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara guntur terdengar dari langit. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat melanda. Mengguncang seluruh alam semesta. Kekuatan ini membuat kulit kepala semua orang di bintang Kaisar tersembunyi merinding. Mereka tahu bahwa enam sekte besar telah datang. Membawa serta kemarahan yang luar biasa. Ahli dari klan gagak emas itu meraung. Ini semua salah Lin Woody. Dia menyinggung enam sekte besar. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin akan melibatkan kita. Orang-orang dari klan Kembar Takdir juga berkata, Benar sekali. Kita harus menyerah. Jika tidak, saya takut jiwa kita akan hancur. Sialan Lin Woody. Keluarkan dia dari bintang Kaisar tersembunyi. Beberapa sekte yang memiliki dendam terhadap Lin Suan meraung. Bahkan orang-orang dari keluarga Kaisar Agung pun menghadapi musuh besar. Sekarang, senjata kekaisaran keluarga Kaisar Agung dibawa ke tanah abadi. Oleh karena itu, pada saat itu mereka tidak mampu melawan. Banyak ahli muncul di langit. Mereka berdiri di sana seperti Dewa Iblis, melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi. Begitu banyak ahli. Apakah mereka ini adalah elit dari enam sekte besar yang dialokasikan sistem? Saya merasa siapapun di antara mereka akan mampu menembus bintang Kaisar tersembunyi. Ini adalah kekuatan dan sekte di bawah alam Nirvana. Penguasa sejati alam Nirvana belum bergerak. Raja Surgawi terlalu kuat. Bagaimana mungkin Lin Woody bisa bersaing dengan orang seperti itu? Sebelumnya, beberapa orang masih menaruh harapan pada Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan mampu memadatkan tiga senjata Dao Ekstrim. Namun, kini mereka putus asa. Bahkan jika mereka memiliki senjata yang sangat canggih, akan sulit bagi mereka untuk melawan orang-orang ini. Di atas sembilan langit. Ekspresi banyak orang dingin. Ekspresi Long Yu juga dingin. Dia melihat sekeliling dan menatap kota kuno. Ayo pergi. Hari ini akan menjadi kiamat mereka jika mereka menuju ke persatuan ilahi. Kali ini, Long Yu ingin membalas dendam sepenuhnya. Adapun sekte lainnya, Divine Union juga telah datang. Kali ini, mereka bertekad untuk membunuh Lin Woody dan menyebarkan nama mereka. Mereka ingin memperingatkan alam lain bahwa alam Nirvana tidak boleh ditantang. Sekelompok orang terus turun menuju persatuan ilahi. Sebelum mereka tiba, seluruh kota asal suci mulai bergetar hebat. Hukum-hukum nomologis di atas kota kuno ditekan dan diredupkan. Namun, kota kuno ini juga luar biasa. Siapa yang tahu dari bahan apa kota itu dibuat? Bahkan dalam menghadapi tekanan semacam itu, tidak ada keretakan. Orang-orang dari Divine Union juga waspada. Mereka tentu saja merasakan pemandangan di atas mereka. Bai Susu menarik napas dalam-dalam. Ternyata banyak sekali ahli yang datang. Nalan Liang, Fu Hongye, dan yang lainnya juga gugup. Meskipun mereka berhasil membuat terobosan dalam kekuatan mereka, jumlah orang yang hadir terlalu banyak. Jumlah pakar sama banyaknya dengan jumlah awan. Murong King Cheng, Sue Ki, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga keluar. Kakak Suan. Mereka semua memandang Lin Suan. Lin Suan berkata, tidak apa-apa. Situasinya lebih baik dari apa yang dibayangkannya. Dia mengira Kaisar Agung akan datang. Sekarang Kaisar Agung belum datang, mereka tidak akan cukup. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Lin Suan sekarang adalah Kaisar Agung. Bagaimanapun juga, kecakapan bertarung seorang Kaisar Agung sejati terlalu kuat. Namun, karena Kaisar Agung belum datang, segalanya akan lebih mudah. Semuanya berada di bawah kendalinya. Para ahli di langit akhirnya tiba di atas Divine Union. Salah satu dari mereka, seorang pria kekar, dikelilingi oleh api seperti kota api. Dia berkata, di mana Lin Woody? Keluarlah dari sini. Berlututlah dan tunduk. Suara dingin terdengar. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar. Enam sekte besar di langit mengerutkan kening dalam-dalam. Karena tidak ada yang keluar, mereka akan bergerak. Seseorang ingin bergerak. Namun, pada saat itu, banyak sosok terbang dari jauh. Orang-orang ini memiliki sayap dan dikelilingi oleh api yang mengerikan. Apakah ada seseorang yang datang untuk membantu persatuan ilahi? Banyak sekali orang yang berseru. Enam sekte besar di langit juga mengerutkan kening. Apakah mereka ingin mati? Berhenti. Kami di sini untuk membantu Anda. Kami adalah suku Golden Crow. Kami memiliki dendam terhadap Lin Woody. Sekarang, kami bersedia membantu enam sekte besar untuk menyerang persatuan ilahi. Apa, suku gagak emas? Apakah suku gagak emas juga akan bergantung pada enam sekte besar? Bagaimana dengan Destiny Twins? Sekelompok orang lain tiba. Orang-orang ini setengah hitam dan setengah putih. Aura yang terkondensasi itu sangat menakutkan. Selain mereka, beberapa keluarga dan sekte lain juga datang. Pertama, mereka memiliki dendam terhadap Lin Suan. Kedua, ini merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk mengandalkan deity ground. Sangat bagus. Bibir Long Yu melengkung membentuk senyum. Meskipun kekuatan pihak lain tidak sesuai dengan standar kami. Namun, dengan orang-orang ini yang memimpin untuk menyerah, apakah keluarga kuno lainnya masih berani melawan? Tidak akan lama lagi sebelum kita bisa mengendalikan seluruh alam semesta. Para master sekte dari sekte lain juga menyipitkan mata mereka. Bagus. Dengan lambayan tangan, mereka mengizinkan Anda bergabung dengan kam kami dan menjadi bawahan kami. Terima kasih, senior. Klan gagak emas dan klan gemini takdir sangat gembira. Meskipun mereka telah menjadi bawahan. Namun, seolah-olah mereka telah memperoleh tawaran besar. Tak lama kemudian, mereka mengarahkan ujung tombaknya dan memandang ke arah kedalaman persatuan ilahi. Mereka berteriak, Lin Woody, keluar dan terima kematianmu. Beraninya kau menyinggung dewa pantai berlawanan. Kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Wajah orang lain berubah. Semuanya sudah berakhir. Enam sekte besar sudah sangat menakutkan. Sekarang, ada beberapa musuh dari sebelumnya. Kemungkinan besar persatuan ilahi tidak akan mampu lolos dari malapetaka ini. Hanya berdasarkan sampah seperti kamu. Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapan persatuan ilahi. Akhirnya, terdengar suara dari bawah. Suara itu bergema ke segala arah. Semua orang tercengang saat mendengarnya. Tidak mungkin. Apakah itu suara Lin Suan? Lin Suan masih begitu sombong. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Enam sekte besar di langit juga geram. Dua orang kuat dari suku gagak emas berteriak dingin. Kalian sedang mencari kematian. Keluar. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk tampil. Tubuh mereka seperti gunung, bersinar terang antara langit dan bumi. Kemudian, mereka melepaskan aura yang mengerikan. Mereka tidak berani bergerak melawan Lin Suan. Namun, mereka menyerang formasi susunan Divine Union. Menghancurkan formasi susunan pihak lain dalam satu gerakan dianggap sebagai suatu jasa besar. 5.856 Ledakan Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat cakar naga muncul dari bawah. Tingginya 10.000 meter dan menghancurkan kehampaan. Ia mencengkeram kedua Golden Crow dan mencabik-cabiknya. Hanya orang sampah seperti kalian yang berani menyerang formasi susunan kaisar ini. Anda pasti lelah hidup. Detik berikutnya, persatuan ilahi membuka pintu dan Lin Suan beserta yang lainnya berjalan keluar. Lin Wudi telah keluar. Banyak sekali orang yang berseru. Lihat? Itu Murong King Cheng dan Yan Ruyu. Mereka juga kembali. Wanita dingin itu adalah perisweki yang tadikan. Dan naga itu. Mereka semua kembali. Sepertinya Divine Union tidak berani ceroboh. Beberapa orang berseru. Yang lain mencibir. Memangnya kenapa kalau mereka semua sudah kembali? Kita dapat menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Lin Wudi, berlututlah. Kau bukan tandingan kami. Long Yu menunduk dan berkata dengan dingin. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Long Yu masih tetap mulia seperti sebelumnya. Selain itu, ada beberapa makhluk kuat di sampingnya. Mereka semua bertanduk naga. Lin Suan secara alami melihat Jenderal Naga ke-6. Naga api neraka. Naga api neraka mengedipkan matanya diam-diam. Jelaslah bahwa dia dan Lin Suan berencana untuk saling menusuk dari belakang pada saat yang genting. Anda Lin Wudi. Kaulah yang membunuh para tetua Sekte Matahari Langit. Seorang lelaki tua lainnya berbicara dengan suara yang dalam. Dia adalah pemimpin Sekte Matahari Langit. Pandangannya bagaikan matahari, bersinar ke segala arah. Lin Suan mencibir. Sekte Matahari Langit biasa saja. Mencari kematian. Seorang ahli berjalan mendekat. Penatua, aku akan membunuhnya. Ini adalah seorang jenius muda. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan cukup kuat untuk membunuh para tetua. Menurutnya, Lin Suan pasti telah menggunakan beberapa metode tercelah. Nak, kemarilah dan bertarunglah denganku. Jenius itu meraung saat kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya. Itu adalah Raja Mahkota 8. Hanya kamu. Kamu tidak punya hak untuk menjadi lawanku. Aku akan melawanmu. Fu Hongye melangkah keluar. Dia telah berhasil menjadi Raja Mahkota 8. Pada saat berikutnya, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit dan kekuatan yang mengguncang bumi pun meletus. Awalnya, enam sekte besar tertawa dingin, berpikir bahwa akan mudah untuk membunuh orang-orang di alam semesta di bawah. Akan tetapi, setelah lima puluh gerakan, mereka benar-benar berimbang, yang mengejutkan mereka. Pada ronde ke-60, Fu Hongye mengeksekusi kartu trufnya dan menjatuhkan sang jenius. Sang jenius memuntahkan darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia benar-benar kalah. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Fu Hongye mendengus. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, dan kau ingin menantang paman bela diri juniorku. Sungguh lelucon. Sampah. Ketika seorang tetua sekte matahari surgawi melihat kejadian ini, wajahnya menjadi gelap. Apakah dia ditampar? Si jenius itu juga gemetar ketakutan. Pemimpin sekte, tolong jangan marah. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Dia meraung dan bergegas mendekat. Keduanya bertarung lagi. Fu Hongye menjadi marah. Sehelai daun muncul di tangannya. Hukum-hukum yang kejam di atasnya berkumpul dan menembus gelabela pihak lain. Jiwa sang jenius hancur dan jatuh dari langit. Dia sudah meninggal. Banyak orang tercengang. Wajah orang-orang dari sekte matahari surgawi menjadi gelap. Seorang anak ajaib jatuh begitu saja. Fu Hongye mencibir. Itu saja. Apa yang sedang terjadi? Beberapa elit sekte mengerutkan kening. Mereka menatap ratu naga. Bukankah kau mengatakan bahwa selain Lin Woody dan para wanitanya, kami tidak takut pada siapapun. Yang lainnya tidak perlu ditakutkan. Dari mana orang ini berasal? Long Yu juga terkejut. Dia berkata, mungkin mereka adalah beberapa guru tersembunyi. Namun, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Tidak boleh lebih dari tiga. Para elit lainnya merasa lega setelah mendengar ini. Tidak lebih dari tiga. Bagus, kalau begitu kita akan hancurkan mereka secara langsung. Warga persatuan ilahi pun bersorak. Fu Hongye tentu saja senang. Kekuatannya telah meningkat pesat. Setelah dia mundur, sangguan Xiao Xian juga melangkah keluar. Apakah enam sekte besar itu sangat kuat? Hari ini, aku akan menantang para elit jeniusmu. Ayo, mari kita lihat apakah kau bisa mengalahkanku. Orang lain keluar. Tidak mungkin. Dari mana persatuan ilahi mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang enam sekte besar. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Apakah Anda pikir Anda dapat bersaing dengan kami hanya dengan beberapa orang elit? Kami memiliki lebih banyak anak ajaib daripada kalian. Seorang wanita dari sekte bulan surgawi juga keluar. Wanita ini mengenakan jubah bulan dan sangat cantik. Setelah dia keluar, dia mendengus. Aku akan membunuhmu. Sebuah pedang bulan purnama muncul di tangannya dan dia menebasnya. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Tentu saja, itu adalah enam sekte besar. Sekte sebelumnya ceroboh. Siapa yang akan terus kalah? Begitu dia selesai berbicara, terdengar teriakan. Orang dari sekte bulan surgawi langsung ditusuk oleh sangguan siausian. Matanya yang indah terbuka lebar. Sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh oleh seekor semut dari alam semesta bawah. Hanya itu saja, sangguan siausian juga meremehkan. Haha, aku juga akan melakukannya. Nalan liang melangkah keluar. Tubuhnya yang gemuk membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Tuan Fatih, aku bisa membunuh kalian semua. Kau sedang mencari kematian. Di langit, seorang elit dari sekte bintang surgawi berjalan keluar. Pria kekar itu juga memegang dua palu meteor di tangannya. Saat dia mengayunkannya, dia bisa menghancurkan kehampaan. Namun, setelah seratus gerakan, dia juga dibunuh oleh Nalan liang. Terkejut. Kejutan yang tak berujung. Tiga kemenangan berturut-turut. Keajaiban Divine Union benar-benar mengejutkan. Bahkan orang-orang dari Ras Raja pun terkejut. Kapan orang-orang dari Persatuan Ilahi menjadi begitu kuat? Ini tidak seharusnya terjadi. Orang harus tahu bahwa mereka yang menyerang semuanya adalah Raja Delapan Mahkota. Dari mana Persatuan Ilahi mendapatkan begitu banyak Raja Delapan Mahkota? Orang-orang dari enam sekte besar memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Longyu berkata, tidak masalah, tiga paling banyak. Setelah ini, tidak akan ada lagi keajaiban. Di pihak kita, suku naga tidak memiliki banyak orang. Dia telah mengirim Raja Delapan Mahkota dari suku naga. Kali ini, dia tidak percaya kalau pihak lain bisa mengirim seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Aku akan pergi. Bai Susu berjalan keluar. Kau sama sekali bukan tandinganku. Di pihak suku naga, ada seorang pria tampan. Ada pedang panjang petir di tangannya, dan dia mengayunkannya ke depan. Pedang ki itu seperti pelangi, dan niat membunuhnya sangat kuat. Pedang itu membawa serta kekuatan penghancur yang dapat memisahkan langit dan bumi. Sosok Bai Susu berkelebat saat dia menghindar. Kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan muncul ke segala arah. Empat klonnya muncul. Tak ada gunanya. Kau sama sekali bukan tandinganku. Tokoh kuat suku naga mencibir. Setiap klon Bai Susu memegang pedang di tangan mereka. Pedang tersebut adalah pedang empat musim, yaitu musim semi, musim panas, musim bugur, dan musim dingin. Ini adalah serangkaian formasi susunan. Ketika dikombinasikan dengan klon pamungkasnya, kekuatannya sangat mengerikan. Pedang musim dingin menebas dengan hawa dingin yang menusuk hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Pedang musim panas memiliki aura yang membakar. Pedang musim semi dan pedang musim bugur. Setelah empat pedang ki, suara udara terbelah terdengar. Seluruh kekosongan terbagi menjadi empat. Bai Susu menarik kembali pedangnya dan berbalik untuk pergi. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah pertempuran sudah berakhir? Itu tidak mungkin. Tiba-tiba, suara yang menghancurkan terdengar di langit. Armor pembangkit tenaga listrik suku naga retak dan tubuhnya terkoyak. Apakah dia sudah meninggal? Membunuh seketika. Banyak sekali orang yang tercengang. Para ahli dari sekte Jalan Sejati juga menyaksikan pertempuran itu. Tetua Bai terkesiap ketika melihat pemandangan ini. Ibu Bai Susu juga berseru. Apakah ini benar-benar putri kita? Apakah dia telah menjadi begitu kuat sampai pada titik tersebut? Bai Susu selalu mengelola urusan persatuan ilahi dan jarang kembali ke rumah. Tetapi meski begitu, orang tua mereka sangat menyadari tingkat kultivasi Bai Susu saat ini. Sekarang, kekuatan Bai Susu telah meningkat pesat dan mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Ini sungguh di luar imajinasi mereka. Para ahli yang hadir juga berseru. Tetua Bai berkata, itu pasti Lin Gongzi. Lin Gongzi lah yang telah membantu Bai Susu meningkatkan kekuatannya ke tingkat seperti itu. Lin Gongzi terlalu misterius. Mungkin Divine Union benar-benar bisa bangkit kembali kali ini. 5.857 Para anggota suku Naga terkejut. Salah satu jenius mereka telah meninggal. Ekspresi wajah Long Yu pun berubah sangat jelek. Dia baru saja mengatakan bahwa tidak akan ada lebih dari tiga elit, tetapi dia malah ditampar. Dia sangat marah hingga mulai gemetar. Para petinggi sekte matahari langit pun mengernyitkan dahinya saat melihat pemandangan ini. Pemimpin sekte berkata, dengan kekuatan kita, tidak perlu melawan mereka satu lawan satu. Mari kita habisi mereka dengan kekuatan penuh. Saya ingin semuanya jatuh dalam hitungan dupa. Yang lainnya mengangguk setuju. Long Yu juga tidak punya apapun untuk dikatakan. Pada saat berikutnya, mereka memberi perintah untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan seorang pun hidup. Suara dingin yang menusuk terdengar, menyebabkan semua orang panik. Para penonton mundur satu demi satu. Para anggota Divine Union juga menarik nafas dalam-dalam. Apakah pertempuran besar akan segera dimulai? Lin Suan menghunus pedang pembunuh abadi dan berteriak. Semuanya, ikuti aku ke medan perang. Bunuhlah jalanmu menuju sembilan surga. Membunuh. Membunuh. Bertarung. Bertarung. Semua anggota Divine Union menghunus senjata mereka. Hukum nomologis pada tubuh mereka mulai muncul. Mereka tidak takut dengan pertempuran ini. Dengan suara gemuruh, kedua belah pihak saling beradu. Langit dan bumi langsung terkoyak. Kekuatan mengerikan memenuhi langit dan bumi yang luas. Jumlah mereka terlalu banyak. Orang-orang yang menonton dari jauh semuanya telah mundur jauh. Melalui formasi susunan, mereka dapat menonton. Orang-orang dari ras raja mendesah. Persatuan ilahi sedang dalam bahaya. Meskipun mereka mungkin kuat, jumlah jenius dan senjata mereka jauh dari enam sekte besar. Akan sulit bagi mereka untuk bertahan. Dalam sekejap mata, atau mungkin setengah detik waktu dupa, semuanya akan musnah. Membunuh. Long Yu dan para master sekte dari lima sekte besar berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung mereka. Mereka tidak bergerak, karena mereka merasa tidak perlu. Para jenderal naga sudah menyerang. Jenderal naga kedua melotot ke arah linsuan dan berteriak, mati. Dia melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Cakar naga yang mengerikan mencabik-cabik kehampaan bagaikan gunung kuno saat ia menyerang linsuan. Linsuan mencibir. Dengan lambayan pedangnya, dia membelah cakar naga itu menjadi dua. Jenderal naga kedua berteriak kesakitan. Dia memegang lukanya, matanya penuh dengan keterkejutan. Sialan, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Sebelumnya, saat dia mendengar jenderal naga pertama telah tewas di tangan pria ini, dia sama sekali tidak mempercayainya. Bagaimana bisa jenderal naga pertama mati di tangan seorang pemuda? Menurutnya, itu pasti cara yang tercela dan tak tahu malu. Sekarang saat dia berhadapan dengan linsuan, dia merasa seakan-akan tersambar petir. Kekuatan pihak lain benar-benar hebat. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh jenderal naga pertama? Sial, aku tidak percaya. Ayo serang bersama. Jenderal naga ketiga dan jenderal naga kelima bergegas mendekat. Namun, jenderal naga ke enam tidak bergerak. Karena itu adalah naga api neraka yang menyamar. Tiga jenderal naga mengepung linsuan, membuat semua orang berseru, sudah berakhir. Tiga jenderal naga menyerang bersama, sekuat apapun linsuan, dia tidak akan mampu melawan. Nak, kita bertemu lagi. Naga kelima adalah naga tulang. Kepala naga raksasa itu menekan linsuan. Suara itu menghancurkan ruang di sekitarnya. Linsuan dikelilingi oleh mereka bertiga, tetapi dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku akan memberi kalian semua kesempatan, tinggalkan Longyu, tunduk padaku, dan teruslah mengabdi pada suku naga. Aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Hanya kamu. Nak, kau pikir kau siapa? Jenderal naga kelima mencibir dengan jijik. Jenderal naga ketiga juga mendengus. Kami adalah bawahan kaisar naga, kami tidak akan tunduk padamu. Jenderal naga kedua berkata, Hentikan omong kosongmu, bunuh dia. Ketiganya menyerang bersama-sama dan menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari persatuan ilahi dan menutupi seluruh daratan, melindungi kota-kota dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Ini mencegah mereka tertusuk. Linsuan meraung dan menyerbu ke arah sembilan langit. Tiga jenderal naga lainnya mengikuti. Linsuan tidak akan bisa melarikan diri. Bintang-bintang di sembilan langit mulai mendidih. Langit dipenuhi dengan serangan, menyelimuti Linsuan sepenuhnya. Hahaha, jenderal naga kelima tertawa. Bagaimana dengan Lin Woody? Dengan kita bertiga bekerja sama, dia tidak akan bisa menolak. Apakah sudah berakhir? Warga Burit Earthstar pun putus asa. Ketiga jenderal naga itu biasa saja. Bagaimana mereka bisa menjadi bawahan kaisar naga? Itu terlalu lemah. Kamu masih hidup. Mata jenderal naga kedua menyipit. Dia melihat Linsuan berjalan keluar dari kehampaan yang hancur. Tanpa cedera, jenderal naga ketiga berseru, wajahnya menjadi gelap. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan lawan mereka. Linsuan berkata, terima pukulanku. Dia meninju, tinjunya yang kemasan menelan semua yang ada di jalurnya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Ledakan. Setelah satu pukulan, tiga jenderal naga terpental, dan tulang-tulang jenderal naga kelima hancur. Lengan jenderal naga kedua patah, dan kaki jenderal naga ketiga hilang. Hanya dengan satu pukulan, mereka bertiga terluka parah. Bagaimana itu mungkin? Ketiganya terkejut. Kekuatan orang ini ternyata sangat kuat. Dia bisa memukul ketiganya dengan satu pukulan. Siapakah sebenarnya Anda? Mereka bertiga ketakutan. Selain Raja Naga, mereka tidak merasakan keputus asaan ini dari orang lain. Aura naga yang mengerikan muncul di tubuh Linsuan. Naga itu meraung, dan aura pedang berbentuk naga yang mengerikan melesat ke langit. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa klan naga. Banyak orang yang mengaguminya. Semua orang di planet Burial Earth, dan bahkan semua orang di alam semesta, melihatnya. Bahkan ekspresi Longyu pun berubah. Aura naga yang sangat mengerikan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa memilikinya? Kamu, jiwa naga dalam tubuhmu. Ketiga jenderal naga tercengang. Bahkan mata naga api neraka pun menyipit. Dia tidak dapat mengatakan bahwa anak ini mengalami pertemuan yang kebetulan. Dia dapat merasakan tekad pantang menyerah klan naga dari Linsuan. Bukankah kau bertanya siapa aku? Biarkan aku katakan padamu, akulah dewa naga. Suara Linsuan bergema ke segala arah. Pada saat ini, klan naga terkejut. Jiwa mereka gemetar. Mata ketiga jenderal naga menyipit. Longyu tampaknya telah memikirkan sesuatu. Mustahil. Klan naga tidak memiliki dewa. Klan naga hanya memiliki satu kaisar, dan itu adalah saudara Tian. Dia meraung kesal. Sebelumnya, dia merasa Linsuan sangat familiar. Dia tampak seperti seseorang dari seratus ribu tahun yang lalu. Namun menurutnya, Linsuan tidak mungkin orang itu. Dia seharusnya adalah keturunan orang itu. Hanya keturunan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, sekarang, dia memanggil nama Dewa Naga. Itu mengingatkannya pada orang yang bertarung dengan Long Xiaotian seratus ribu tahun yang lalu. Untungnya, orang itu menghilang secara misterius. Kalau tidak, siapa yang tahu siapa yang akan menjadi kaisar pada akhirnya? Hak apa yang kamu miliki untuk menyebut dirimu Dewa Naga? Kamu pikir kamu siapa? Jenderal naga kedua meraung marah. Jenderal naga ketiga melakukan hal yang sama. Sekalipun klan naga punya dewa, itu adalah kaisar naga, bukan kamu. Anggota klan naga lainnya juga meraung marah. Linsuan, di sisi lain, mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah Anda telah melupakan apa yang terjadi seratus ribu tahun yang lalu? Seratus ribu tahun yang lalu. Apa yang telah terjadi? Para anggota klan naga tercengang. Linsuan berkata dengan dingin. Seratus ribu tahun yang lalu, di sisi lain, Raja Sepuluh Mahkota menekan klan naga. Orang yang menyelamatkan Raja Sepuluh Mahkota, selain Long Xiaotian, adalah Dewa Naga. Apakah kamu tidak tahu? Lima ribu delapan ratus lima puluh delapan. Mendengar perkataan Linsuan, orang-orang dari ras naga menjadi bingung. Namun, tiga jenderal naga menunjukkan ekspresi sedih. Hal ini membuat Linsuan sangat bingung. Mengapa tidak ada ekspresi penyesalan? Tapi sakit. Cahaya reinkarnasi bersemi di matanya, dan dia segera mengerti. Long Xiaotian benar-benar kejam. Dia benar-benar menyegel jiwa mereka. Sekarang, Linsuan tahu mengapa tidak ada berita tentang Dewa Naga seratus ribu tahun yang lalu. Ternyata Long Xiaotian telah menyegel jiwa mereka. Beberapa yang lebih lemah jiwanya telah dihapus. Bahkan para jenderal naga di sekitarnya pun jiwanya tersegel, sehingga mereka tidak dapat mengingat apapun tentang Dewa Naga. Hanya Long Xiaotian dan Long Yu yang ingat. Tapi lalu kenapa? Hari ini, izinkan aku membuka kenanganmu yang berdebu. Enam jalan reinkarnasi, tangan dao surgawi, terbuka untukku. Mata reinkarnasi di langit mekar dengan kekuatan misterius. Aura jiwa yang mengerikan menekan dunia. Jiwa semua orang merasakan tekanan yang sangat besar. Itu terlalu mengerikan. Lin Woody ini tidak hanya memiliki fisik yang kuat, tetapi jiwanya juga mengerikan. Jiwa tiga jenderal naga juga tertekan. Ekspresi mereka berubah. Kemudian, dari mata reinkarnasi, beberapa telapak tangan muncul dan mencengkeram jiwa tiga jenderal naga, mencoba menghancurkan segel pihak lain. Tiga jenderal naga meraum dengan gila. Mereka melawan. Di langit, ekspresi Long Yu berubah. Sialan, beraninya kau. Dia benar-benar marah. Dia tidak akan membiarkan berita tentang dewa naga tersebar. Jadi dia menamparnya dengan telapak tangannya. Ya Tuhan, ratu naga telah bergerak sendiri. Ini adalah wanita kaisar naga. Seberapa mengerikan kekuatannya. Bahwa Lin Woody dalam bahaya. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Lin Xuan memegang pedang pembunuh abadi dan menebasnya. Terdengar suara dentang, dan aura pedang yang mengerikan menghalangi telapak tangan lawan. Darah Lin Xuan mendidih karena terkejut. Long Yu bahkan lebih terkejut. Pihak lain benar-benar dapat memblokirnya. Tapi lalu kenapa? Dia benar-benar marah. Tangannya yang bersulam memiliki kekuatan untuk menyapu bersih pasukan. Jejak telapak tangan yang sangat mengerikan beterbangan. Teknik abadi, segel naga. Suara dingin terdengar saat mantra abadi tak berujung meletus. Long Xiao Tian menapaki jalan dao abadi, maka Long Yu secara alami membudidayakan teknik abadi. Jejak tangan itu membesar di udara bagaikan gunung. Pada saat yang sama, ia terhubung dengan bintang-bintang di langit, menjadi sangat misterius. Seolah-olah pilar cahaya surgawi menekan Zhang Xuan. Tinju penentang surga. Lin Xuan menggunakan teknik tinju yang menantang surga dan mengandalkan kekuatan tubuh sembilan yang untuk menyerang surga. Api matahari bertabrakan dengan cahaya bintang. Aura yang menggemparkan bumi meletus. Setelah serangan itu, semua orang di sekitarnya mundur. Di langit, kelima pemimpin sekte mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Apa? Apakah mereka benar-benar sulit untuk dibasmi? Setengah jam telah berlalu. Meskipun beberapa orang dari Divine Union telah tewas, tampaknya lebih banyak orang yang tewas di pihak mereka. Terlebih lagi, jumlah orang kuat yang muncul di Divine Union benar-benar terlalu banyak. Ini benar-benar melampaui harapan mereka. Orang-orang dari dunia lain bahkan lebih terkejut. Sejak kapan persatuan ilahi menjadi begitu hebat? Tiba-tiba, terdengar jeritan mengerikan. Ternyata Lin Xuan telah memblokir serangan Long Yu di satu sisi. Di sisi lain, dia terus menggunakan rinegannya untuk menyerang tiga jenderal naga besar. Jiwa mereka telah terkoyak. Akhirnya, beberapa segel telah rusak, dan beberapa kenangan yang telah lama tersegel telah muncul ke dalam pikiran tiga jenderal naga agung. Hal ini membuat mereka menjadi gila. Ah! Mereka sangatlah menderita. Berengsek! Ekspresi wajah Long Yu berubah saat niat membunuh yang sangat tajam muncul di matanya. Tongkat berkepala naga muncul di tangannya. Dia mengayunkannya dengan ganas, dan aura dingin yang sangat menakutkan pun muncul. Itu menelan Lin Xuan. Namun, aura pedang Lin Xuan bergerak, dan alam semesta menjadi pedangnya. Kekuatan pedang pembunuh abadi memungkinkan teknik pedangnya untuk secara langsung merobek aura dingin ini. Kemudian, jiwa pedang naga agung meraung dan menebas. Aura pedang berbentuk naga menerangi zaman seperti pedang dewa yang tidak bisa dihancurkan. Ia menebas ke arah Long Yu. Long Yu menggunakan tongkat berkepala naga untuk menghalanginya, namun tongkat itu malah terbelah menjadi dua. Dia terus mundur, darahnya bergejolak. Sialan, pisau tajam di tangan orang ini terlalu menakutkan. Dia menatap kelima master sekte dan berkata, mengapa kalian tidak menyerang bersama-sama. Kelima ketua sekte mengerutkan kening, namun pada saat ini, ketua sekte matahari langit berjalan mendekat. Dia juga ingin membunuh Long Yu. Maukah anda bergandengan tangan? Huff! Aku tidak takut apapun. Lin Xuan mendengus dingin dan menggunakan tubuh ilahi sembilan yang secara ekstrim. Tinjunya menyerang ke segala arah. Sekte matahari surgawi juga mempraktikkan seni matahari, jadi Lin Xuan harus menggunakan tubuh ilahi sembilan yang untuk melawan mereka. Kau sedang merayu kematian. Master sekte matahari langit mengirimkan telapak tangan besar matahari langit dan keduanya terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan. Di sisi lain, Long Yu menyerang lagi, menggunakan banyak teknik abadi. Kombinasi keduanya sangat kuat. Semua orang mulai mengkhawatirkan Lin Xuan lagi. Namun, kekhawatiran mereka sia-sia. Lin Xuan telah menggunakan teknik pedang yang tak tertandingi untuk melawan Long Yu. Dia menggunakan tubuh ilahi sembilan yang untuk melawan sekte matahari langit. Pada saat yang sama, ia menggunakan rinegannya untuk terus menyerang jiwa ketiga jendral naga. Lin Woody bertarung satu lawan dua, tetapi dia tidak dirugikan. Dia bahkan bisa menyerang para jendral naga. Dia terlalu menakutkan. Sudah sampai level berapa dia. Long Yu sangat marah. Master sekte matahari surgawi juga terkejut. Mungkinkah fisikmu adalah tubuh ilahi sembilan yang yang legendaris? Matanya dipenuhi rasa iri. Ia mendambakan tubuh ilahi seperti itu. Aku akan membunuhmu dan mendapatkan tubuh ilahi sembilan yang. Jika teknik pamungkas sekte matahari langit digunakan dengan tubuh ilahi sembilan yang, maka akan digunakan secara ekstrim. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan tubuh ini. Teknik abadi, turunnya matahari surgawi. Dengan itu, jutaan matahari muncul di langit, yang semuanya mulai turun. Seluruh kekosongan itu terus hancur. Semua orang merasa putus asa. Teknik pamungkas macam apa ini? Lin Swan meraung, sembilan matahari membuka langit. Dia meninju dengan kekuatan yang dapat membelah langit. Dagingnya telah menghancurkan jutaan matahari menjadi berkeping-keping. Master sekte matahari langit juga terkena pukulan. Dia meludahkan banyak darah. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan dia setengah berlutut dalam kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Kau benar-benar menghancurkan teknik pamungkasku. Kau sedang merayu kematian. Long Yu juga sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua bersama-sama tidak dapat mengalahkan pihak lain. Dia tiba-tiba membuang gambar 10 ribu naga. Kehampaan itu hancur, dan banyak sekali orang yang terpental. Pada saat ini, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Senjata Dao Ekstrim Tampaknya Long Yu sangat marah. Lin Swan juga memancarkan cahaya dingin dan mengeluarkan toples penelan surga. Sebuah pusaran hitam muncul. Ia menelan langit dan bumi, menghalangi aura Dao Ekstrim. Dia menghadap Long Yu di langit. Dia mencibir. Apa? Tampaknya Anda sangat marah. Rahasia apa yang Anda takutkan akan bocor? Tidak bisakah mereka tahu tentang Dewa Naga? Nak, aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Dewa Naga. Namun, masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu kendalikan. Ini adalah keputusan Kaisar Naga. Apakah kamu ingin menyinggung Kaisar Agung? Apakah Kaisar Agung sehebat itu? Lin Swan mencibir. Beri aku waktu, dan aku akan melampaui Kaisar Agung. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Tentu saja, di mata Long Yu, ini hanyalah mimpi yang sia-sia. Dia dengan panik mengaktifkan gambar 10 ribu naga. Namun, Lin Swan masih tidak takut. Lin Swan memiliki dunia pedang, dan kekuatan yang dikuasainya jauh lebih besar daripada Long Yu. Oleh karena itu, meskipun Gucci penelan surga hanya setengahnya, tetap saja dapat menghalangi gambar 10 ribu naga. Kenapa kamu tidak menyerang? Long Yu memandang para Master Sekte lainnya. Mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka bersiap untuk bergabung dan menyerang Lin Swan. Mereka tidak bisa membiarkan orang ini terus tumbuh. Menyerang. Pada saat ini, kelima Master Sekte berjalan maju bersama-sama. 5.859 Akan tetapi, persatuan ilahi juga bukan sesuatu yang mudah. Murong King Cheng mendengus dingin dan menyerang Master Sekte Bulan Langit. Yan Ruyu menyerang Master Sekte Bintang Langit. Phoenix Tua menyerang Master Sekte Langit Beku. Adapun Master Sekte Api Langit, Sueki dan Naga Merah bekerja sama untuk menghadapinya. Hanya Master Sekte strategi surgawi yang tersisa. Orang ini sangat kuat. Divine Union tidak lagi memiliki Raja Sembilan Mahkota yang dapat menandinginya. Patriark Liar Buas dan Fuhong Ye ingin bergerak, tetapi mereka dihentikan oleh musuh-musuh mereka. Lin Swan berkata, Jangan khawatir. Serahkan orang ini padaku. Dia ingin melawan tiga orang sendirian. Kamu sungguh sombong. Master Sekte Strategi Surgawi berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang sarjana. Dia memegang kompas di tangannya yang tampaknya dapat menghitung segalanya. Dia menantang tiga orang sendirian. Di mata orang lain, Lin Swan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, Lin Swan tersenyum meremehkan. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, apa yang bisa mereka lakukan? Pedangku dapat menghancurkan segalanya. Membunuh. Lin Swan meraung marah saat pedang pembunuh abadi menyerang dengan cepat. Pedang Ki yang mengerikan memenuhi langit. Dia menggunakan teknik pedang yang kuat saat dia melangkah maju dan menyapu langit. Ekspresi ketiga orang kuat di seberangnya berubah. Sebelumnya, mereka bertiga sangat percaya diri saat bekerja sama. Namun, kini mereka merasa harus mengerahkan segenap kekuatan mereka. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Serang bersama dan jangan menahan diri lagi. Ketiganya menyerang dengan cepat. Master Sekte Matahari menggunakan Scorching Sun Blazing Sun. Long Yu menggunakan teknik Pamungkas Ras Naga. Kompas di tangan Master Sekte Strategi Surgawi berseri-seri dengan cahaya misterius saat ia terus menghitung. Dia ada di belakangmu. Serang cepat. Dia akan datang. Dia akan mundur. Blokir rute pelariannya dengan cepat. Teriakan marah terdengar terus-menerus. Meskipun dia belum menyerang, dia tampaknya telah secara akurat memperhitungkan setiap gerakan Lin Suan. Memang, Lin Suan bergegas ke depan dan menebas tiga kali dengan pedangnya. Lalu, sosoknya melintas saat dia mundur. Seluruh prosesnya seperti yang dikatakan oleh Master Sekte Strategi Surgawi. Hebat! Dia telah menghitung dengan benar. Long Yu sangat gembira. Master Sekte Matahari Surgawi terus menghalangi jalan mereka. Nak, semua gerakanmu berada di bawah kendali kami. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Ekspresi penonton lainnya juga berubah. Orang-orang dari klan Kaisar Agung berkata, Siapa orang ini? Ini terlalu menakutkan. Orang-orang klan Kilin ketakutan. Kompas itu bisa menyimpulkan segalanya. Dia punya kemampuan untuk meramal masa depan. Orang kuat dari klan Kunpeng menghela nafas. Dengan cara ini, Lin Suan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tindakannya sepenuhnya terkendali. Orang-orang ini dapat bersiap dan memasang pertahanan mereka terlebih dahulu. Memang, Master Sekte dari Sekte Strategi Surgawi menghitung empat langkah berikutnya dengan benar. Dia telah memperhitungkan setiap gerakan Lin Suan. Huh, kompas di tanganku bisa menyimpulkan segalanya dan mengendalikan segalanya. Kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Dia tersenyum percaya diri. Keyakinan Master Sekte Matahari Surgawi meningkat pesat. Long Yu mendengus. Lin Woody, hari ini adalah hari kematianmu. Kakak laki-laki Suan, Murong King Cheng dan yang lainnya juga khawatir. Mereka mengingatkannya, hati-hati. Lin Suan berkata, Jangan khawatirkan aku. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Master Sekte Strategi Surgawi mencibir. Nak, aku bisa simpulkan kau tidak akan menggunakan teknik pedangmu selanjutnya. Kau akan menggunakan jiwamu, kan? Lin Suan terkejut. Saya harus mengakui bahwa teknik abadi Anda benar-benar hebat. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Anda dapat menyimpulkan apa yang saya pikirkan dan apa yang akan saya lakukan. Anda memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Lin Suan benar. Bahkan dia sendiri terkejut dengan hal ini. Keterkejutan awalnya menghilang. Tak lama kemudian, Lin Suan menjadi tenang. Jadi bagaimana jika orang-orang ini akurat dalam perhitungan mereka? Seekor semut tahu bahwa seekor naga akan datang. Bahkan jika ia sudah tahu sebelumnya, lalu kenapa? Bisakah ia menghindar? Apakah ia punya kekuatan untuk menghindar? Jawabannya tentu saja tidak. Oleh karena itu, Lin Suan tidak perlu menyembunyikan apapun. Sekalipun dia diramalkan, dengan kekuatannya, dia masih bisa mengalahkan segalanya. Oleh karena itu, Lin Suan berkata sambil tersenyum, Selanjutnya, aku akan memberi tahu kalian apa itu kekuatan absolut. Huff, pura-pura misterius. Master Sekte Strategi Surgawi mencibir dengan jijik. Kekuatan deduksinya pasti bisa memprediksi segala hal dan menghindari segala hal sebelumnya. Master Sekte Matahari Surgawi dan keyakinan Long Yu meningkat pesat. Mereka berdua bekerja sama dan bersiap untuk menyerang lagi. Lin Suan bergegas mendekat dan menebas Master Sekte Matahari Surgawi dengan pedangnya. Master Sekte Strategi Surgawi berkata, teknik pedangnya dahsyat. Pergi ke kanan, menghindar ke kiri. Master Sekte Langit melambung berkata, mengerti. Dia berdiri di sebelah kiri. Pada saat yang sama, tinju abadi matahari terbakar di tangannya meledak. Tidak ada gunanya, Lin Woody. Segala hal tentangmu berada di bawah kendali kami. Master Sekte Strategi Surgawi berada jauh di atas dan mengendalikan segalanya. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Pedang di tangannya menjadi semakin dingin. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Master Sekte Matahari Surgawi menjerit dengan sedih. Bagaimana itu mungkin? Master Sekte Strategi Surgawi terkejut. Dia telah memperingatkan mereka sebelumnya. Apakah itu tidak berguna? Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke depan. Setengah dari tubuh Master Sekte Matahari Surgawi terbelah. Kabut darah memenuhi udara. Wajahnya mengerikan. Dia berteriak dengan sedih. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Lin Suan menatap Long Yu lagi. Upil mata Long Yu mengecil. Apa yang terjadi? Bagaimana orang ini menjadi lebih kuat? Selanjutnya, teknik pedang turun dari langit. Cepat menghindar ke tanah. Pada saat ini, Master Sekte Strategi Surgawi terus menyimpulkan dengan kompas. Mendengar ini, Long Yu menganggup dan turun. Lin Suan memang melakukan teknik pedang turun dari langit. Kesimpulannya benar. Melihat ini, Long Yu sangat gembira. Untungnya, dia sudah mempersiapkannya sebelumnya. Yang lain juga berseru, dia terlalu kuat. Dia bisa meramal masa depan. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi dapat terdengar. Tiba-tiba, Ratu Naga menjerit. Darah berceceran di langit. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua yang lain tercengang. Bukankah mereka sudah meramalkan hal ini? Bagaimana dia bisa terluka? Ini tidak mungkin. Master Sekte Strategi Surgawi menjadi gila. Apa yang terjadi? Saat cahaya pedang menghilang, wajah Long Yu pucat. Ada bekas pedang di lengannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak menghindar? Teriak Master Sekte Strategi Surgawi. Long Yu menggertakkan giginya. Dia sangat kuat dan tak terkalahkan. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Sudah ku bilang sebelumnya, kejelian tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Aku tidak percaya padamu. Sang Master Sekte Strategi Surgawi meraung. Lin Suan berbalik dan menatapnya. Kau tidak percaya padaku. Segera, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Lin Suan memegang pedang pembunuh abadi dan menyerbu. Master Sekte Strategi Surgawi dengan cepat mengoperasikan kompas dan menghindar ke kiri. Dia dengan cepat menghindar ke kiri. Benar saja, pedang itu menebasnya. Katanya, kau lihat, inilah kekuatanku. Begitu dia selesai bicara, pupil matanya mengecil. Oh tidak, mundur saja. Dia melihat sebuah tinju datang dengan cepat. Dia mundur dengan panik. Keputusanku benar, aku bisa pergi. Master Sekte Strategi Surgawi menghela nafas lega. Namun, dia masih meremehkan Lin Suan. Pukulan ini adalah pukulan yang sangat dahsyat dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pukulan ini langsung menghancurkan langit dan bumi hingga berkeping-keping. Meskipun Master Sekte Strategi Surgawi mundur terlebih dahulu, dia masih terkena sisa kekuatan ini. Dia mundur dan batuk setegup darah. 5.860 Bagaimana bisa seperti ini? Master Sekte Strategi Surgawi terkejut. Dia benar-benar terluka. Ramalannya tidak berguna. Tidak. Dia menjadi gila dan kepercayaan dirinya hampir runtuh. Yang lain pun berseru, apa yang terjadi? Apakah ramalan itu tidak berguna? Apakah ramalan itu tidak berguna? Mustahil. Dari sudut pandang mereka, kewaskitaan adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik keluarga Ye menghela nafas, bukannya tidak berguna, tetapi perbedaan kekuatan di antara kita terlalu besar. Seseorang bingung. Pembangkit tenaga listrik Phoenix Rache berkata, bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, Anda dapat memprediksinya. Selanjutnya, ketika Kaisar datang untuk membunuhmu, bisakah kau menghindarinya? Yang lain tercengang, lalu mendesah, itu benar. Sekalipun Anda dapat meramalkannya, bagaimana Anda dapat menghindarinya? Bisakah Anda menghindarinya, tetapi bisakah Anda memblokirnya? Selama kamu tidak dapat menghalangi kekuatan ini, bahkan jika kamu dapat meramalkannya, itu hanya akan menambah kesedihanmu. Pada saat yang sama, beberapa orang terkejut, Raja Sembilan Mahkota. Lin Woody ini jauh lebih kuat dari yang lain. Sungguh tidak dapat dipercaya. Itu sudah pasti. Seseorang berseru, kartu truf apa yang dimiliki Lin Woody? Fisik Ilahi Sembilan Yang, keturunan Naga Agung, dan mata reinkarnasi. Jika salah satu dari mereka hadir, mereka bisa membuat orang itu bangkit seperti komet dan menertawakan dunia. Sekarang ketiga harta itu berada dalam kepemilikan orang yang sama, seberapa berkuasakah dia? Belum lagi pedang Suan di tangannya juga mengerikan. Sangat sedikit orang yang berada pada level yang sama yang mampu menekannya. Menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi terlalu mudah baginya. Seperti yang diharapkan, Lin Suan menyerang lagi. Dia melawan Long Yu, Master Sekte Matahari Surgawi, dan Master Sekte Strategi Surgawi sendirian. Dia benar-benar terlalu kuat, kedua pemimpin sekte itu terpaksa mundur. Dan inilah kekuatan pandangan ke depan. Jika bukan karena kekuatan prediksi ini, mereka sudah mati sejak lama. Di sisi lain, ekspresi Long Yu juga jelek. Dia juga ditekan. Dia merasa sulit membayangkan bagaimana seorang junior bisa menekannya. Sebagai mitra Kaisar Naga, dia sangat kuat. Tetapi sekarang, dia merasa tidak berdaya. Bukan karena dia lemah, tetapi pihak lainnya terlalu kuat. Orang ini sangat mirip dengan Dewa Naga dari 100 ribu tahun yang lalu. Mungkinkah pihak lain itu benar-benar manusia? Tetapi bagaimana orang ini bisa hidup selama 100 ribu tahun? Apakah dia telah menjadi Kaisar Agung? Tidak, dia hanya seorang Raja Mahkota Sembilan. Sebelumnya, dia bahkan bukan seorang Raja Mahkota Sembilan. Pihak lain bereinkarnasi. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dari apa yang terlihat, hanya Saudara Tian yang tahu identitasnya. Dia harus menemukan Saudara Tian. Ekspresi Longyu dingin. Dia menyadari bahwa tidak akan mudah untuk membunuhnya sekarang. Karena itu dia sudah punya rencana untuk mundur. Raja Sembilan Mahkota tidak akan mampu membunuhnya. Lain kali, dia harus mengirim Kaisar Agung. Longyu mengendalikan gambar 10 ribu naga sekali lagi dan menggunakan kekuatan senjata Dao Ekstrim untuk terus-menerus menyapu bersih. Lin Suan memegang Heaven Devoring Jar di tangan kirinya dan menangkis serangan tersebut. Dia memegang Immortal Slying Sword di tangan kanannya dan terus membunuh kedua pemimpin sekte tersebut. Kedua Sekt Master terpaksa mundur dan tak lama kemudian, tubuh mereka dibelah. Setelah beberapa saat, tubuhnya ditembus. Adegan ini sungguh mengejutkan. Saat ini, Bintang Kaisar Tersembunyi bukanlah satu-satunya yang menyaksikan pertempuran. Tanah Surgawi pun telah datang. Banyak ahli juga menyaksikan pertempuran itu. Beberapa orang terkejut. Apakah ini Lin Woody? Dia sungguh terlalu kuat. Kedua pemimpin sekte tidak dapat mengalahkannya bersama-sama, dan senjata Dao Ekstrim mereka pun tidak dapat membunuhnya. Tidak heran dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Dia memang punya kemampuan itu. Dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah Kaisar Agung. Siapa yang bisa membunuhnya? Sungguh sulit untuk membayangkan bahwa bakat seperti itu telah muncul di alam semesta yang kecil. Perlu diketahui, di negeri Surgawi, di era ini, tak ada seorang pun yang mampu melawannya. Kecuali kalau orang itu sudah menjadi Kaisar Agung. Namun, mereka semua adalah ahli kuno. Mereka adalah ahli terkuat di berbagai era. Hanya dengan mengumpulkan mereka, mereka dapat membentuk kekuatan yang begitu kuat. Lin Xuan benar-benar terlalu kuat di era ini. Penduduk tanah Surgawi terkejut, namun penduduk alam semesta Girang bukan Kepalang. Siapa bilang tidak ada seorang pun di alam semesta. Mereka punya Lin Woody. Lin Woody, kamu bisa melakukannya. Pada suatu saat, orang-orang di alam semesta ini sudah mulai bersorak untuk Lin Xuan. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa bukan hanya Lin Xuan saja. Murong King Cheng, Yan Ruyu, Sue Ki, dan yang lainnya juga sangat kuat. Ada juga Old Phoenix, seorang ahli dari generasi tua. Ada banyak ahli di persatuan ilahi. Sial, ini tidak bisa dilanjutkan. pemimpin sekte Bulan Surgawi adalah seorang wanita cantik. Dia berkata dengan suara rendah, keluarkan kartu truf kita dan bunuh mereka. Selain dua master sekte yang bertarung dengan Lin Xuan, empat master sekte lainnya segera berkumpul. Mereka membuka suatu ruang, dan dari dalam formasi susunan itu, suatu kekuatan yang menggemparkan bumi terpancar. Aura darah yang amat mengerikan menyebar. Apa itu tadi? Banyak sekali orang yang merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat merasakan aura ini. Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung juga berseru, kekuatan senjata Dao Ekstrim. Senjata Dao Ekstrim telah muncul. Orang-orang di persatuan ilahi pun mendonga. Sang Phoenix tua berseru, oh tidak. Patriark alam liar yang buas dan patriark dunia fantasi juga terkejut. Mereka mundur dengan panik. Mereka telah berhasil menembus dan bersaing dengan enam sekte besar. Akan tetapi, mereka masih rentan terhadap senjata Dao Ekstrim. Inilah kekuatan seorang Kaisar Agung, kekuatan yang melampaui segalanya. Di langit, kekosongan terbelah dan kilat memenuhi langit. Aura darah menyebar. Semua orang melihat. Sebuah palu perang berwarna merah darah muncul di antara langit dan bumi. Tampaknya terbuat dari lautan darah. Itu menggemparkan dunia. Palu perang itu membawa serta kekuatan yang tak terbatas. Pemimpin sekte Bulan Surgawi berkata dengan dingin, palu ini disebut palu perang Asura. Kau seharusnya bangga mati di bawah palu ini. Keempat pemimpin sekte bergabung untuk mengendalikan palu perang. Mereka menyerang, dan empat tangan yang menutupi langit meraih palu perang. Dengan raungan marah, palu perang itu jatuh tanpa ampun. Langit runtuh dan bumi retak. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya semua yang ada di dunia akan hancur karena serangan ini. Murong King Cheng mendengus dingin, apakah kau pikir kau satu-satunya yang memiliki senjata Dao ekstrim? Dia melambaikan lengan bajunya, dan menara kuno yang sunyi pun muncul. Menara kuno yang sunyi melepaskan aura kuno. Begitu muncul, aura itu meluas dan menahan serangan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat dua senjata Dao ekstrim bertabrakan di udara. Kekuatan Dao ekstrim tersapu bersih. Memang ada senjata Dao ekstrim kedua. Permaisuri Naga Benar, keempat pemimpin sekte juga terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa satu sekte memiliki dua senjata Dao ekstrim. Namun, mereka masih memiliki pedang harta karun langit hitam. Kehampaan itu terbelah lagi, dan sebilah pedang kuno muncul. Ia juga membawa aura yang sangat mengerikan saat menebas ke bawah. Senjata Dao ekstrim kedua muncul. Banyak orang berseru, seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi dunia lain. Fondasi mereka mengerikan. Semua orang dapat menebak bahwa enam sekte besar tidak memiliki kaisar agung maupun senjata Dao ekstrim. Senjata-senjata ini dipinjam dari Raja Surgawi dunia lain. Berapa banyak kaisar agung dan senjata Dao ekstrim yang dimiliki Raja Surgawi dunia lain? Tidak seorang pun yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa mereka sangat misterius. Memotong. Pedang harta karun langit hitam dikuasai semua orang, lalu menebas lagi.